Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Saya bersama dengan Pak Yogi dan juga bersama dengan Ibu Rohita Akan berdiskusi mengenai PTU-PT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Dan kebetulan beliau Ibu Rohita sudah mendapatkan hibah tersebut Dan kali ini kita akan bertanya-tanya Kita akan mewawancari beliau Apa sih trik-trik yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan hibah tersebut Mungkin secara singkat saya persilahkan kepada Ibu Untuk menyampaikan dulu PTU-PT itu apa gitu ya Baik, terima kasih Pak Fauzidin atas kesempatannya Jadi sedikit berbagi saja begitu ya Mudah-mudahan nanti bisa menambah informasi juga Dan mungkin akan ada inspirasi-inspirasi untuk bisa mencoba Karena semuanya harus dicoba Ya, jadi PTU-PT itu sendiri sebenarnya salah satu skema Di dalam penelitian yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi Kementerian Riset Tekbrin Masuk dalam skema desentralisasi Jadi namanya penelitian terapan unggulan perguruan tinggi Seperti itu Dan PTU-PT ini memang dilakukan minimal dua tahun Maksimal sampai tiga tahun Jadi tadi kalau ditanya tips atau triknya Mulai dari mana ya Pak ya? Mulai dari pengambilan tema atau pengambilan Apa nanya? Ya tema ya atau topik judul yang akan diteliti itu Seperti apa agar bisa tembus sampai dapat itu Ya baik, jadi sebenarnya ini Ini adalah tahun terakhir kami Pak Tahun ketiga Jadi kami mulai dari tahun 2018 Alhamdulillah tiga tahun ini kami lolos untuk didanai Jadi kami membuat proposal itu di tahun 2017 Dan masalah-masalah itu tidak muncul begitu saja pastinya Jadi beberapa tahun kebelakang Kebetulan saya di Al-Azhar itu mulai tahun 2014 2015 itu saya sudah melakukan penelitian bersama dengan teman-teman Yang terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran harian, mingguan Dan juga penilaian gitu ya Dan mungkin banyak juga dari kita Resen-resen paut menemukan masalah-masalah Bahwa guru-guru TK masih ada yang kesulitan menyusun RPPM RPPH gitu ya Nah berdasarkan hal itu akhirnya Coba kita pikirkan apa ya yang menjadi kendala Apa ya yang bisa membuat mereka mudah untuk menyusun perencanaan pembelajaran Jadi menyusun perencanaan itu pun tidak dilakukan pada saat mau mengajar Bahkan juga setelah mengajar gitu ya Baru disusun karena beberapa Temuan itu yang kami dapatkan Jadi berdasarkan hasil penelitian juga Akhirnya kami ya sudah deh Mungkin kita bisa bantu dengan Membuat sebuah sistem informasi Sebuah sistem yang memudahkan guru Membuat perencanaan sampai dengan penilaian Awalnya hanya sampai situ gitu Jadi akhirnya kami merumuskan sebuah judul penelitian Namanya sistem informasi perangkat pembelajaran di TK Kalau disingkat namanya SIP di TK gitu ya Nah mungkin dari judul ini Reviewer itu akhirnya penasaran ya SIP di TK itu apa gitu kali ya Saya cuma berpikir begitu Dan memang saat ini kan teknologi harus berada di segala bidang Tidak bisa dilepaskan Nah mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan reviewer Untuk mau membaca lebih banyak di dalam proposal Jadi kemudian berdasarkan buku panduan juga Itu ada syarat-syarat yang harus kami penuhi Pertama dari JJA Untuk PT-UPT Skema desentralisasi JJA yang bisa diusulkan adalah Magister Minimal Lector Kemudian juga ada publikasi di jurnal 1 dan 2 Kemudian juga ada hak cipta Nah kebetulan kami juga sudah punya hak cipta Karena tahun sebelumnya 2017 Kami juga mendapatkan pendanaan dikti dalam bidang pengabdian masyarakat Namanya IPTEC bagi masyarakat Kalau sekarang namanya program kemitraan masyarakat Nah dari kegiatan itu kami membuat sebuah sistem juga Ini merupakan kelanjutan sebenarnya Jadi sudah dihak ciptakan Dan itu mungkin yang bisa juga menjadi pertimbangan reviewer Bahwa ini layak menjadi pengusul Seperti itu Kemudian yang kedua Anggota pertama dari tim pengusul harus Magister Lector juga Nah ini yang kami cari Kebetulan di Fakulta Psikologi dan Pendidikan ada Akhirnya kami ambil Sehingga tim pengusul itu kami punya 3 bidang Saya dari Fakult bersama Ibu Nila dari Fakult Kemudian ada dari Psikologi Dan satunya sebagai pewujud sistem Itu ada dari teknik informatika Nah mungkin inilah juga yang menjadi pertimbangan gitu ya Sehingga judul untuk membuat sistem memang akan ada Karena ada dosen dari teknik informatika Dan untuk PT-UPT sendiri Memang dia tidak bisa nol sama sekali Artinya belum ada sistem yang sudah bisa dikembangkan Jadi memang awalnya sudah ada Itu dari judul Kemudian untuk penelitian terapan unggulan perguruan tinggi Karena dia desentralisasi Maka harus mengacu pada renstra penelitian universitas Nah itu yang juga menjadi catatan bahwa Penelitian ini sesuai dengan renstra Kebetulan kalau di Fakult, Psikologi, dan Pendidikan itu Kaitannya dengan pengembangan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran anak usia dini Tema topik unggulannya adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah Jadi sekolah inilah yang menjadi cantolan kami Jadi renstra menjadi salah satu poin juga Poin penting yang itu harus ada di ringkasan Jadi sebelum masuk ke dalam pendahuluan Di dalam proposal Ringkasan harus menyatakan hal tersebut Jadi selain pentingnya apa Kenyataannya bagaimana Tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin diraih Termasuk metode Karena pelaksanaannya selama 3 tahun Selama 3 tahun ini metode penelitiannya apa Bagaimana mewujudkannya Seperti itu Kemudian Roadmap Sebenarnya saya sudah bikin PPT gitu ya Tapi oke saya coba bacakan aja Roadmap di dalam penelitian itu Terutama penelitian multi-year sangat diperlukan Kalau saya mengajukan di tahun 2017 Berarti harus ada penelitian 2 tahun ke belakang Minimal 1 tahun itu harus sudah ada penelitian pendahuluan Kemudian 2 tahun berikutnya itu Apa yang akan dilakukan? Berarti kan memang meyakinkan reviewer bahwa Oh iya akan ada kelanjutannya seperti apa Kemudian juga apa yang mau diambil di setiap tahunnya Jadi kalau saya bikin kemarin di tahun pertama Saya membuat 5 tahun Dari 2016 Saya start proposal 2017 Kemudian saya mengimajinasikan sebenarnya ya 2018 2019 Dan 2020 Itu apa yang akan dilakukan Itu masuk ke dalam roadmap di tahun pertama Oke Kemudian Selain roadmap Bagian alir Bagian alir menjadi Rincian dari apa yang akan kita lakukan setiap tahunnya Itu memandu kita juga sebenarnya Agar antara tahun pertama, kedua, dan ketiga itu terlihat perbedaannya Sehingga kalau nanti dibikin jadwal Itu jadwalnya tidak lagi Tahun kedua survei lagi gitu ya Bikin instrumen lagi Sehingga Tidak kelihatan hubungan di setiap tahunnya itu tidak kelihatan Dan bagian alirnya ini Mulai dari Apa yang akan dilakukan Seperti misalnya Menentukan lembaga TK Di tahun pertama Kami merencanakan Akan mengambil TK Sample 200 lembaga TK Dari 5 wilayah di DKI Jakarta Kemudian Analisis data Kemudian ada FGD dengan IGTK Di masing-masing wilayah Tapi Tekniknya purposive gitu ya Purposive sampling Karena kami tidak bisa menjangkau semua kecamatan Kemudian hasil pertamanya apa Dan luaran Itu yang harus ada di bagian alir Jadi setiap tahun Ada luaran-luaran yang memang harus dicapai Yang memang akan dicapai Apa ya Sebagai kewajiban mungkin Sebagai kewajiban kita sebagai pengusul Oke Sudah jelas ya Jadi setiap tahun Tahun pertama kemarin Hak cipta yang akan kami Wujudkan Akan kami capai Sebagai luaran Kemudian di tahun kedua ada teknologi tepat guna Di tahun ketiga ada usulan kebijakan Itu luarannya Pun dengan anggaran Anggaran Kalau tahun pertama dulu masih ada honor Jadi masih ada prosentase pembagian Tapi setelahnya tidak ada lagi honor-honor Dimasukkan ke dalam proposal Dan sekarang sudah ditentukan oleh sistem Apa-apa saja yang memang bisa dianggarkan Alhamdulillah sih Kalau boleh menyebut nominal Supaya memotivasi sebenarnya Memotivasi kami Karena gini Di SBK Di SBKnya sendiri Standar biaya keluaran Dari kementerian Itu untuk PT-UPT Tahun ini Dia 130 juta lebih Minimal Sebetulnya bingung juga Untuk menghabiskan dana itu Apa saja yang akan dikeluarkan Sementara honor peneliti itu Tidak boleh Tidak boleh Kami sempat mengembalikan Mengembalikan pun Kalau bisa jangan Kami dulu mengembalikan Karena tidak tahu Oke Jadi sebisa mungkin Memang kita manfaatkan Untuk mewujudkan luaran Dan tujuan penelitian Jadi dulu 200 juta 200 juta 150 juta Tapi tidak didanai semua Pak Tidak didanai Oke Ya Hampir 130 juta Jadi tahun pertama Hanya 100 juta Mungkin karena memang survei Tidak terlalu banyak Yang dibutuhkan Akhirnya Mendapatkan 100 juta Tahun kedua dan ketiga Agak lebih banyak 128 juta Oke Yang berikutnya Dari sisi proposal Itu perlu juga Rekam jejak Jadi setiap tahun itu Harus ada Perwujudan dari Luaran yang memang Ingin kita capai Di tahun 2018 2017 Yang sebelumnya Itu hanya 2016 2017 Untuk TV gitu ya TV publikasi Penelitian Nah di tahun 2018 2018 Di tahun 2019 Apa yang Dijanjikan di 2018 Itu harus Sudah Bisa terlihat Harus Sudah bisa terlihat Jadi kalau misalnya Dijanjikan Proceeding Maka pada saat Pengusulan Tahun kedua Proceeding itu Sudah terbit Belum Kalau memang Jurnal Jurnalnya ada Dimana Dan kapan Terbitnya Nah itu juga Menjadi catatan Sepertinya Pun dengan Hak cipta Hak cipta Karena tadi Di tahun pertama Janjinya adalah Hak cipta Benar gak Di tahun 2019 Ada hak cipta Benar gak Di tahun 2019 Ada TTG Gitu ya Nah ini Jadi Sebetulnya Utang saya banyak Pak Oke Poin terakhir Mungkin Poin terakhir Adalah Untuk Usulan Tahun ketiga Tahun ketiga Kemarin Kami tidak ada Review lagi Tapi tetap Mengajukan Proposal Dan di dalam Proposal Ada perubahan Di roadmap Dan di bagian Alir Di roadmap Apa yang Dijanjikan Luaran-luaran itu Kami masukkan Semua di dalam Roadmap Jadi Reviewer bisa melihat Bahwa memang Tahun ini Ini judulnya Ini keluarannya Dan juga Sesuai dengan Yang dijanjikan Seperti itu Mungkin itu Pak Yang bisa Saya Sampaikan Terima kasih Ibu Baik Kita lanjutkan Itu apa Namanya Berarti Proses Pembuatan Proposalnya Itu Mulai Dari Tahun Pertama Tahun Pertama Itu Mungkin terbilang Sulit Tahun pertama Sulit Tahun kedua Agak mudah Tahun ketiga Mudah Gimana Untuk Alamanya Iya Mungkin Bisa juga Kali ya Pak Karena kan Di tahun kedua Dan ketiga Kita sudah tahu Apa yang ingin Dilakukan Tetapi Karena sistem Itu mungkin Kesulitan yang pertama Kemudian yang kedua Karena kita berusaha Untuk Memfasilitasi Kebutuhan Buru-buru Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran Jadi Di tahun pertama Kita sudah survei Mengumpulkan Berkas-berkas Seperti RPPM RPPH Kemudian juga Penilaian Nah itu Kita kolektif Kita Kita analisa Kita lihat Sebetulnya Berapa banyak Yang menggunakan Metode A Metode B Dan seterusnya Akhirnya Diambil Format terbanyak Kemudian Dituangkan Kedalam sistem Nah Menuangkan Kedalam sistemnya Mungkin itu Yang menjadi Poin pertama Kesulitannya Yang kedua Di tahun kedua Setelah sosialisasi Ternyata Kebutuhan Buru Lebih dari itu Jadi Pertanyaannya adalah Kenapa Tidak dilingkan Dengan Dapodik Kenapa Tidak sampai Rapot Kenapa Tidak ini Kenapa Belum ada Itu Dan seterusnya Terus Terus Apa namanya Ini Mungkin pertanyaan terakhirnya Nanti Sejauh mana Implementasinya Terhadap Atau dampaknya Terhadap Guru Tapi sebelum itu Saya ingin Tahu juga Apa namanya Dari Beberapa Empat anggota Tiga anggota Satu ketua Tiga anggota Berarti kan Empat orang Berarti masing-masing ini Di dalam proposal Dituangkan Apa namanya Tugas-tugasnya Yang ini Tugas ini Gimana Bu Apa Pembagiannya Seperti apa Ya Jadi memang Itu juga yang Dikehendaki Di dalam proposal Untuk dicantumkan Sehingga setiap Anggota itu Jelas Tugasnya apa Dan berapa jam Dilakukan dalam Satu minggu Gitu ya Jadi memang Tadi ada dari PAUK Maka dari PAUK ini Bagian di dalam Konten Gitu ya Karena menyusun Perencanaan Pembelajaran Bagian PKK Kemudian dari Sikologi Ini memenuhi Atau Perannya adalah Membuat instrumen Gitu ya Mengolah data Koordinasi Mengolah data Dan sebagainya Nah untuk Informatika Sudah jelas Membuat sistem Itu harus Tuangkan Di dalam Proposal Pun dengan Jam kerjanya Itu juga Harus terlihat Barangkali Barangkali nanti Ada Pemirsa Ada Kawan-kawan Yang ingin Mendapatkan Contoh Proposal Proposal yang berhasil Itu bisa enggak ya Kalau boleh Tidak apa-apa Saya kasih Proposal Tahun pertama Gitu ya Jadi Ini mal Kawan-kawan dosen Itu punya Punya Kiblat Ini loh Yang sudah Pernah Menang Jadi Menjadi Inspirasi Bagian Lain Seperti itu Apa sih Kendala-kendalanya Bu Kan Pasti ada Kendala-kendala Yang dihadapi Selama Mendapatkan PT PT itu Ya Kendalanya Pertama Dalam Mendapatkan Jadi PT-UPT itu Sebenarnya Di tahun pertama Sudah harus ada Surat Kesediaan Mitra Pengguna Gitu Jadi Adakah Lembaga TK Yang memang Nantinya Akan Menggunakan Sistem Tersebut Itu Harus Ada Harus Dilampirkan Gitu ya Tetapi Memang Secara Dananya Juga Tidak Sedikit Tidak Mungkin Kita Hanya Melakukan Atau Membuat Sistem Itu Untuk Satu Mitra Untuk Satu Lembaga Akhirnya Kita Mengambil Data Dari Seluruhnya Nah Pengambilan Data Itu Sendiri Menentukan Wilayah Mana Berhubungan Dengan Siapa Itu Menjadi Kendala Akhirnya Akhirnya Apa ya Kita Bermainnya Juga Yang punya Jejaring Yang punya Link Siapa Yang punya Link Ketua IGTK Disini Kemarin Kami Sempat Menghubungi Dari IGTK Tingkat Nasional Tingkat DKI Tingkat Akhirnya Tingkat Wilayah Nah Disanalah Kita Meminta Kesediaan Ketua IGTK Untuk Mengumpulkan Dan Memberi izin Kami Untuk Menyebar Questionnaire Mengumpulkan Data Dan Sebagainya Kesulitannya Karena Baru Ada Yang Menggunakan Microsoft Excel Dan Word Masih Baru Jadi Banyak Pertanyaan Banyak Salah Seperti itu Si Pak Tahun ini Kendalanya Adalah Kami tidak bisa Turun ke lapangan Pandemi Berarti ada Kesulitan Menghabiskan Duitnya Diusahakan Dan Terserap 100% Dan Memang Untuk Operasional Dari Penelitian Itu Sendiri Dan Pencapaian Luaran Jadi Luarannya Digunakan Untuk Mengikuti Seminar Seminar Internasional Kalau yang tahun lalu Kita bisa keluar Kalau tahun ini Lain Gitu Sembaka Iya Juga Pak Terus Habiskan Pak Ya Baik Terus ini Mungkin Pertanyaan terakhir Apa Dampak Yang bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Atau Mitra Dari Aplikasi Yang Ibu Buat Iya Pak Itu Juga Jawaban Terakhir Jadi Tahun ini Kami sudah Mencobakan Kembali Baru Kemarin Di Bulan September Kita Sosialisasikan Bahwa Ini adalah Hasil Jadinya Jadi Tahun lalu Belum ada Rapot Mereka Minta Bu Kenapa Tidak Sekalian Sibukan Sudah Anekdot Ada Penilaian Harian Mingguan Kenapa Tidak Langsung Terapot Dan Kemudian Kalau bisa Rapotnya Ada Gambarnya Oke Kita Coba Itu Kumpulkan Lagi Di Rapot Ada Yang Bentuk Table Ada Narasi Dan Seterusnya Dan Itu Kita Wujudkan Kemarin Kita Sosialisasikan Kembali Guru-guru Kita Minta Untuk Mencoba Termasuk Kepala Sekolah Karena Memang Undangannya Masih Terbatas Kemarin Tidak Sampai Ada Mungkin Sekitar 15 Lembaga Dan Setengah Di Antaranya Bersedia Untuk Menggunakan Sistem Ini Di Dalam Lembaga Nah Rencananya Mungkin Dalam Waktu Dua Bulan Ini Karena Memang Harus Dilaporkan Di Akhir Tahun Kami Akan Sosialisasi Guru-guru Di Seluruh Wilayah Indonesia Mudah-mudahan Universitas Pahlawan Tuan Kutang 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 Bisa Melihat Secara Online Virtual Sosialisasi Dari Sistem Informasi Yang Sudah Kami Buat Seperti Itu Aplikasinya Berbasis Online Atau Offline Offline Atau Online Gimana Karena Memang Dia Bersambung Ketika Dia Berhasil Menyelesaikan Di Halaman Pertama Misalnya Maka Data Yang Ada Di Halaman Pertama Itu Bisa Digunakan Untuk Mengisi Di Bagian Kedua Dan Kita Ada Beberapa Bagian Sampai Dengan Rampot Seperti Itu Terima Kasih Buruh Hita Dan Alhamdulillah Di Apa namanya Perbincangan Ini Mungkin Bisa Jadi Inspirasi Bagi Bapak Ibu Dosen Yang Ingin Mendapatkan Penelitian PTU PT PT Yang Kalau Dilihat Nominalnya Lumayan Luar Biasa Kemudian Usahanya Juga Luar Biasa Jadi Usaha Tidak Akan Membohongi Hasil Baik Terima kasih Ibu Dan Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Amin Terima kasih Kita tutup Dengan Bacaan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh